Halo selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam friend Tergantung kalian nonton video ini jam berapa Ini kita lagi test drive mobil yang kita upgrade Baik interior maupun eksterior Tetapi kemarin yang untuk eksteriornya itu Interiornya itu sudah kita kerjain di rumah pelanggannya Yaitu di Aceh Friends, jadi di luar kota Medan Di Biren tepatnya Video-videonya ada di atas nih, kalian lihat aja Nah, untuk yang kali ini pelanggannya teracunin Upgrade bagian eksterior Eksterior itu mencakup bagian luar semua Friend, bumper, belakang, depan, lampu Jadi nanti videonya bisa kalian lihat apa aja yang diganti Kalau untuk merubah 2015 ini Sebagai informasi aja friend, kalau untuk upgrade 2005 Kejati 2015, itu bagian depan full kita ganti Contohnya fender, mesin, bumper Bumper depan, belakang, lampu Lampu depan, lampu belakang, liner Ya, seperti itulah Tapi, spoiler juga karena ini dibuat TRD ya Tapi ya, cukup kalian pahami juga Untuk spare parts atau barang-barang Fortuner ini sangat mahal sekali friend Jadi ya, harga upgrade-nya juga lebih mahal juga Nah, ini untuk mobil ini sendiri tidak check all body Yang diganti aja yang di check friend Tetapi kita salon luar dan dalam mobil ini Supaya kelihatan mobil ini seperti baru lagi ya Lalu, ini sekarang kita akan ke tukang kenalpot Kita ganti kenalpotnya Karena kenalpot yang aslinya lebih pendek Ketika sudah dipasang bumper 2015 friend Jadi, mau gak mau harus kita keluarkan Opsinya ada dua sih Kita keluarkan aja Tambah pipa atau ganti yang asetoris Aftermarket itu Supaya gak keren Nah, kebetulan pelanggannya memilih yang Ganti yang aftermarket Jadi, nanti biar lebih cantik Kalian bisa lihat disini ya friend Kalau untuk harga, mohon maaf saya gak bisa ngebahasnya Beda ya Beda kalau seandainya saya yang punya mobil Kita bahas kupas untuk harga Tapi kalau untuk bengkel, susahnya Harganya bisa berubah Nah, seperti contoh ya Pertama kali saya itu berangkat keluar kota Yaitu ke rumah Amas Wahid Masang Kiles Nah, itu udah hampir 2 tahun yang lalu friend Harganya ya harganya lama Teman Di video tersebut tertera harganya ya Karena itu video Mas Wahid Nah, sekarang bisa jadi itu acuan Untuk pelanggan gitu Sementara kan harga bisa berubah Jadi, kalau untuk harga Kalian bisa langsung WA aja WA ke nomor yang dibawah ini Disini Kita kembali lagi ya Kembali ke topik mobil ini Upgrade 2015 TRD Tetapi spion yang kita pakai ini Sepion-nya VRJet Nah, biar lebih Yahwui Memang cocok sih Sepion-nya ini lebih cocok di Fortuner Ketimbang di Innova menurut saya Tapi kalau Innova-nya tinggi Itu juga cocok-cocok aja Tapi kalau Innova-nya saya itu kan Agak ceper Nah, itu gak cocok terlalu gede Kegedean kenapa jadinya Solusi yang bagus Karena mobil Fortuner ini Kebetulan Fortuner kan bensin Mobil Fortuner bensin ini Sangat sekali tidak ada harganya Kalau dijual Jadi, supaya Karena mobilnya masih bagus Mobilnya ini milik dari baru Dari pelanggan yang beli Opsi yang paling bagus itu ya Di-upgrade seperti ini Di-upgrade Jadi mobil itu nampak lebih mewah lagi Lebih fresh lagi Tanpa harus mengganti mobil Toh, mesin Dan kaki-kaki ini masih Oke banget Jadi, tetap juga Sampai kalian dibuatnya Kemana aja nih mobil Ya, jadi contohnya Jadi, logikanya Ngapain diganti ya Toh juga mobilnya masih bagus Jadi, opsi yang diambil Fortuner miliknya itu adalah Membangun mobil ini Baik dari interior Maupun dari eksterior Oke, kalian lihat dulu videonya Kira-kira Yang mana Menurut kalian yang kurang pas Bisa kalian komen di bawah ini Terima kasih telah menonton 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 Upgrade Fortuner 2005 Bensin Matic Jadi ini yang di upgrade Luar dalam Kita datang langsung ke Aceh Diundang sama pelanggannya Dan untuk luarnya Pelanggannya datang ke Medan Nah untuk masalah biaya Kembali lagi tolong di WA aja Jangan di komentar Tapi kalau pertanyaan seputar pertanyaan Boleh di komentar Pas ada waktu senggang Pasti saya jawabin satu persatu Ringkel kita hanya ada di Medan Gak ada cabang Dimana aja Dari sekian penonton Nanti komentarnya Alpatnya mana Sabar ya friend Kalau sudah selesai pasti langsung ditayangkan Oke itu aja kali ini Video kali ini friend Kalian pasti lebih suka ngelihat videonya Dibandingkan dengan pacot saya Pastinya Ya kan Nah kalau mau lihat Updatean Alphard Atau updatean mobil-mobil Bisa kalian cek di IG Garasi 607 Friend Yup Kali ini itu aja videonya friend ya Sampai jumpa di video kita yang berikutnya Salam Garasi 607 See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video